Hai mesti kita pancing dulu kalau enggak enggak jalan itu barang lagi langgang-langgangnya lagi adem-ademnya lagi enak-enak eh bocor bubrak begitu bocor wih tiap hari kedengaran jadi tolong-tolong bapak-bapak kapoli juga buka matanya lebih dalam ya jangan ketutup dengan hal-hal yang kita atau belakang nggak tahu jangan juga gitu ya Nah ini penting ayo kita kerja saya bantu dengan orang-orang yang tinggi mengerti permainan ini di Departemen di Kementerian ini juga gila ini Pak Hai jadi kalau dibawa-bawanya kena tuh ternyata awan puncaknya mesti dicari mustinya tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya itu ambil kepalanya dulu jangan dibawa-bawa jangan-jangan dibalik kepalanya lagi-lagi penegakan hukum harus tegas memang kalau kita judi online yang udah tegas enak ya Pak Habib Abu setelah itu Pak Martin ya Salah presisi mantap terasa komando Pak kalau kayak gitu rasanya Kapol ini saya gitu Assalamualaikum warahmatullah berkat tuh eh saya senang sekali Pak Suding lembut sorry di kita saya perpanjang ya ya puluh menit ya lembut sekali hari ini saking rindunya Pak kerinduan itu hampir ada di kita semua kenapa kita rindu itu karena kita cinta dari penegak hukum yaitu polisi pokong-kong doh eh eh tentunya satu hal yang perlu kita perhatikan saya harus mengapresiasi cara Kapolri menjelaskan bahan tadi begitu indahnya singkat dengan sepadat materi ya kalau nggak sepadat materi gitu mungkin kita anggap kepanjangan tapi tadi detail semua itu Z kira-kira lah kalau merek mobil ya jadi Hai saya ucapkan selamat kepada Pak Kapolri khususnya masih lanjut di periode ini ya salah ya ini membuktikan bahwa kinerja Bapak kinerja Bapak selama tiga tahun terakhir ini dilihat dan diapresiasi oleh Presiden baru kita Prabowo ya kita harus ucapkan selamat Prabowo ya tentunya banyak keuntungan Pak dengan berlanjutnya ke Pemimpinan Bapak pertama Bapak memiliki kesempatan lebih untuk mengimplementasikan program presisi Hai ya di institusi kepolisian ini jadi langganglah enak ya ngikutinya ketika tidak perlu lagi ada penyesuaian baik dari sisi personalia maupun karakter program dan pimpinan Polri itu menarik musim hujan tanam beluntas beluntas ditanam dekat Kamboja untuk Kapolri selamat bertugas bro Oke siap implementasikan astacipta terima kasih saya juga menyampaikan oblong berakhir penutup saya bukan mau muji-muji saya mau memberikan masukan sabar sedikit Pak Pak Habib kita sahabat lama manjang Pak langsung masukkan apa pertanyaan saya juga mengapresiasi Pak Kapolri ya melakukan video konferensi yang begitu cepat menyangkut masalah-masalah penting dan itu gambaran kredibilannya seorang komandan eh komandan ya jajankan dimana pada kesempatan tersebut tapi menyampaikan komitmen dukung astacipta ya malah sering sepak ketika Bapak lagi memberikan itu saya ada di polda dan pada saya minta maaf Pak ya kita lagi dengan Kapolri oh ya lanjut bro saya bilang nggak ada masalah ya menjaga pemerintah dan kapolri itu jelas ya kejajarannya sudah clear yaitu gulung judi online dan libas seluruh jaringan narkobasi Indonesia saya senang ini Pak sahabat saya keresno itu dulu yang sama-sama saya ikut melibas narkoba sekarang jadi orang pendidikan mana Pak keresno tadi ya dan saya juga bangga kepada kapolri saya di kastil Pak Pak Winarto berdiri Pak Wih saya harus bangga sama beliau beliau baru melibas di poldanya dan saya pagi-pagi bikin ucapan selamat dan saya bikin tulisan ya yang lainnya saya anggap sama semua ya ini mewakili saja Hai selanjutnya dua anggota dua agenda ini semangat penting Pak dan fundamental ya ini kalau enggak PPATK kemarin digeber di forum ini enggak lupa enggak buka tujuh di online kita sebangga dengan Habibur Rahman itu Habibur Rahman langsung menyambut dengan baik kita panggil satu-satu Wah mana ada yang berani sampai ketahuan jumlah berapa di ini ternyata di DPR ini pekerjanya yang banyak di internal anggota muncul sama dua orang kalau tidak salah ya itu mesti sering-sering kita bongkar dari dari mitra kita Pak ya mesti kita pancing dulu kalau enggak 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 jalan itu barang lagi langgang-langgangnya lagi adem-ademnya lagi enak-enak eh bocor bubrak Hai begitu bocor wih tiap hari kedengaran jadi tolong-tolong bapak-bapak Kapori juga buka matanya lebih dalam ya jangan ketutup dengan hal-hal yang kita atau atau belakang nggak tahu jangan juga gitu ya Nah ini penting nah alias itu menunjukkan bahwa jumlah pemain judi online Pak 3,3 juta orang ya saya ngeri sekali dan saya bangga sama Ivan van berjalan terus Pan ini Amar Ma'ruf Nahimungkan lebih hebat dari Ustadz-ustadz yang di masjid atau apa yang di gereja dan sebagainya Hai tiga mau tiga juta ya kalangan buruk kamu dipok dipok di apa ditambang-tambang tuh Pak sampai ada yang buruk diri cuman gara-gara duitnya habis bini cerai apa semua dan sebagainya ya problemnya para pelaku judi online ini seringkali memanfaat Hai nomene atau rekening orang lain Pak dia pakai nama lain lain sebagainya saya bilang Pak Karyoto Pak Karyoto Jakarta lebih gila Pak Ayo kita kerja Pak saya bantu dengan orang-orang yang tinggi mengerti permainan ini di Departemen di Kementerian ini juga gila ini Pak jadi kalau dibawa-bawanya kena tuh ternyata awan puncaknya mesti dicari mestinya tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya itu ambil kepalanya dulu jangan dibawa-bawah jangan-jangan dibawa di kepalanya ada kepalanya lagi-lagi karena ini uang besar jadi kita harus ngomong vulgar buat ini kalau kita bekerja dan saya salut kembali Bapak Pak saya bukan uji-muji bukan Pak ngomong Bapak memberikan sebuah perintah yang sangat clear dan saya catat dan saya follow up di media juga Pak ya terima kasih Pak jadi menurut saya sehingga pemblokiran judi online ini adalah sangat ya langkah yang harus dilakukan selanjutnya dibentuk Satgas khusus Pak ya hal-hal yang menyangkut yang berfokus kepada pemberatasan judi online dan anggota yang terlatih dalam cybercrime intelijen digital ya kerjasama PPATK menurut info dan lain sebagainya pertanyaannya adalah atau mungkin sudah dilakukan juga nggak oleh Polri kerjasama untuk bikin Satgas khusus judi online ini ya dan kalau belum apa kendalanya kalau sudah saya cukup bangga untuk terus juga bikin hubungan internasional Pak kita kerjasama dengan internasional bisa berdiri sendiri nah mainkan ini kerjasama internasional ya yang ketiga penegakan hukum harus tegas memang kalau kita judi online yang udah tegas enak ya selanjutnya saya ingin menyampaikan menyangkut masalah narkoba-narkobanya klasik Pak adanya BNN makin gila narkobanya saya juga bingung ada diri narkoba juga makin gila juga narkobanya dan anaknya saya udah berapa kali ikut pengapa namanya tuh penghancuran barang Sam apa penggunaan barang ketika saya ketok-ketok barang itu masa maluk masuk ke mulut saya kok nggak enak kata orang enak saya asin bang bang udah coba bang oh garam ya mungkin garam ya saya udah berapa kali itu diajak oleh kapola sumsel tuh mana kapola sumsel sekarang dulu kapola karsel tuh Pak Pak Andi ya salam hormat Pak beliau ajak saya sulh tumbuk-tumbuk eh pakai apa nah oleh karena itu masalah narkoba ini jangan bahasa-bahasilah ada hal yang menarik Pak untuk masalah narkoba ini kan udah puluhan tahun kira-kira langkah baru apa yang bisa diambil polri untuk beratas narkoba adakah cara baru yang akan digunakan polri untuk penggulung para bandar narkoba Pak harus ada ya secara khusus untuk penanganan kampung narkoba ini menarik nih saya sering dengar kampung narkoba saya melihat sejak ada instruksi dari Kapolri semua petugas di lapangan bergerak misalkan saja di Padang selamat untuk kapoda Padang ya Sombar menggerbek kampung narkoba Pasargaung betul Pak ya selanjutnya sudah menggerbek juga kapoda Riau menggerbek kampung narkoba Simpangdam kapoda tepri ya ya Batam kemudian Polres Sambas juga sudah menyisir kecamatan Tebas ya namun tentunya Pak penyelesaian ya penyelesaian kampung narkoba tidak bisa dengan sekali dua kali penggerbakan seperti ini nggak bisa saya dikasih tahu benar Pak di jalan jamaah tuh hancur semua itu narkoba tuh dibawa-bawa jalan ya apa kira-kira saya akan lakukan polri menangani persoalan kampung narkoba ini Pak sudah akan dekat desain desain atau strateginya apakah sudah ada konsepnya ya dan selain itu BNN menyebut ada 900 kampung narkoba tentunya ini tidak mudah untuk ditangani bagaimana grand desainnya cara nasional untuk menangani 900 kampung narkoba ya selain itu dua hal 16 hari lagi kita akan menghadapi pilkada Pak saya sebagai sejenis sampai enggak ke komisi tiga sampai saat ini baru hari ini saya datang intinya cuma mikirin bagaimana pilkada baik berjalan dan menang itulah pastinya ya jadi perhatian kita ke pilkada ini sudah juga Bapak sampaikan tadi ya salah satu tantangan kita ada netralitas aparat dalam mempenyelenggarakan pilkada tersebut kami sudah kunker juga ya Pak siapa itu kita sudah beberapa gak kumdu ke Kaltim ke Sumsel sama ke berapa satu daerah lagi langkah apa saja Pak kira-kira yang sudah diambil kapol untuk menjamin netralitas seluruh jajarannya dalam pilkada ini dan gak kumdu menjadi perhatian kita saya berharap ya agar masalah hak masyarakat jika melihat adanya oknum yang tidak netral dalam pilkada besok tetap laporkan ke gak kumdu dengan baik rasanya ini saja yang bisa saya sampaikan Pak ketua semoga pertemuan yang indah malah menurut saya nanti kalau raker-raker kita ini undang kapoda semuanya jangan lupa asyik Pak Nikapoda juga jadi hiburan main-main Jakarta biar satu malam Pak wuh nikmat ketemu istri ketemu anak ketemu ini kan belum tentu istrinya pada dibawa semua itu hadiah lebaran itu menulis puisi di atas kertas di siang bolong rasanya panas seluruh aparat jaga netralitas kita bikin pilkada yang berkualitas selamat untuk para kapoda dan pulang kampung besok dengan baik dengan nyaman dan selamat datang pak kabar reskrim yang baru pulang dari negara yang berbeda ya cukup makasih jazaklahir Assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh